di LLT jalan lingkar luar timur yang saya baru tahu dari B sekolah Curabaya di sekolah Hai dan kondisinya pagi hari ini seperti ini di sini agak menyempit ya jadi tinggal 3 jalur di sana dan ini mungkin semangnya illegal sampai dibikin tanah asli apa sudah dibebaskan begini jadi sekarang dan jalannya cukup nampaknya enggak bisa cuma dia lihatlahnya dia cukup besar sampai sini sampai sana yang menggok ini bibitnya yang mau ditanam ya bibit apa tadi lainnya adalah Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin mengupdate ya pembangunan JLLT jalan lingkar luar timur yang ada di Surabaya Timur Lek tepatnya di daerah Kedung Cowe kalau di video saya sebelumnya saya pernah mengupdate JLT yang ada di Papuan City ya lewat drone ya ini kali ini kita akan bermoto vlog-moto vlog itu moto itu motor vlog itu merekam jadi merekam video pakai motor yang namanya motor vlog wah ini kita sedang berada menuju ke arah JLLT nya ya ini di daerah Kedung Cowe Surabaya ini cuaca pagi ini di Surabaya mendung ya ini mendung dan intah terminal ini bis bis apa namanya bis Surabaya di Kedung Cowe ya dan ada bis sekolah juga ya saya baru tahu dari bis sekolah Surabaya itu bis sekolah tapi kalau bis sekolah maksudnya nggak bayar gratis ini kita di Jalan Kenjeran dari Suramadu ya maaf Suramadu ini saya habis terbalik jiranya di sebelah kanan itu ada posnya PPKM ada tendanya disudah BPP BBB apa itu dan banyak orangnya makan-makan nah untuk JLT Kedung Cowe sendiri dia di sebelah sini di sebelah kiri saya ini ini adalah JLT Kedung Cowe nah ini terletak pas di sebelahnya makam dan kondisinya pagi hari ini seperti ini ini hari Selasa dan ini cukup level nanti ini akan dibikin dua jalur jalur ini jalur pertama dan jalur kedua sebelah sana cuma untuk jalur keduanya sendiri dia masih belum belum ada progress ya dan ini sementara memang dia lagi pelang ya biar nggak bisa lewat ya maksudnya itu biar masih kan masih belum dibuka jadi biar nggak bisa lewat dan besen di sini kan anak kecil-kecil nangka-nangka buat balapan seperti ini kondisinya ini satu jalurnya dan ada jalan di depan baru itu jalan putih itu nanti tembusnya ke arah lapangan tembak di Kedung Cowe yang baru nah ini kesana jalan baru nanti tembusnya ke lapangan tembak di Kedung Cowe lapang tembaknya sebelah sana itu tembusnya kemarin saya review apa namanya bank benteng Kedung Cowe ya ini nanti tembus kesini ditembusnya ke arah lapangan tembak Kedung Cowe ya ini ini seperti ini kondisinya jalannya ini seperti itu dan coba kita akan lurus ya tembusnya ini sudah sampai sebelah mana ya jalan ini ya di kiri-kiri kanan ini adalah sawah-sawah warga sawah-sawah warga enggak ini jalan baru sayang jalan baru CLT jalan lingkar luar timur ini disini agak menyempit ya jadi tinggal 3 jalur disana di jalurnya cukup banyak sudah untuk programnya sendiri dia masih sampai di sebelah sini dia masih belum belum lanjut sampai sebelah sana ini dia tembus arah kampung jalan apa ya ini dia sudah jadi sampai sebelah sini untuk arah lurus sebelah sana dia masih belum selesai dan ini adalah batasnya sebelah sini ya tanah aset kota Surabaya dan ini mungkin lumayan ilegal sampai dibikin tanah aset apa sudah dibebaskan mungkin ya jadi sudah Los ya tanah aset kota Surabaya kita balik lagi arah sana ya nggak dari arah sini ke sana seperti apa ya dulunya bisa lihat bawah sini ya bawah itu sudah nggak bisa sekarang dan rumah-rumah juga sudah dibebaskan ini dibebaskan nanti ini jalannya sebelah sana juga ada jalan jadi jalannya dua kembar sebelah sini cuma untuk progres pembangunan yang sebelah sini dia masih belum ada progres ya menyusul gantian cuma untuk master plan nya ya seperti ini ke sebelah sana itu benteng-benteng coba ya kelihatan ya benteng-benteng coba sebelah sana ada sedikit lapang tembak ya coba nanti kita akan masuk ke sedikit ya nanti akan saya tunjukkan lewat sedikit apa bisa kita kesana ya kalau nggak bisa balik lagi simple dimarahin balik nggak bisa balik nggak usah dibikin rempok kita yang simple-simple saja dan dari sini juga kelihatan jembatan seru matul ya sudah jelas sekali ya dan banyak orang beraktifitas ya sekitar jogging dan lain-lain ya nah ini kita coba akan menjelajah kesana ya nah ini arahnya jalan baru tembusannya lapangan tembak ke tembok deh jalan ini cukup lebar cuma belum belum apa namanya belum di aspal masih baru dipadatkan aja lapang tembaknya sebelah sana itu pastinya belum sempet mungkin ngeblom kesana ya itu apa dilihat nanti seperti apa ini masih sawah-sawah waktu dan jalannya ditutup nampaknya nggak bisa lewat kita juga nggak bisa masuk di sini agak naik ini soalnya ada sungai selain pekerja dilarang masuk ya nggak bisa masuk kita untuk lapangan tembak ke temboknya sendiri masih dibangun ya masih nggak tahu nanti selesainya berapa lama cuma dia lihatlahnya dia cukup besar sampai sini sampai sana ya menggok ya jadi kita di jalan tutup dan ini nanti juga tembus ke arah gedung cobek ya kita balik aja serai ini lihat suasana seperti ini kayak di desa kayak di desa bukan kayak Surabaya ya jadi ini sawah hijau-hijau itu seger lihat sawah hijau itu seger ya ini bibitnya yang mau ditanam ya bibit apa tadi ini luar biasa ini Surabaya rasa jombang rasa nganjur tanpa ngerobot dan orang yang nanamnya namanya tandur tandur itu menanam pakai mundur namanya tandur kalau nanamnya maju namanya tandur nggak bisa naik maju rusak nanti di injak-injak di Surabaya ternyata juga masih ada sawah-sawah ini bukan di daerah Surabaya Barat saja yang di timur ini juga ternyata banyak juga ya seperti itu rupami banyak orang tandur kalau dari sini kelihatan jalan ini hilang ya lho lho kakitok jalan. sebab kalau kita mendekat baru Ketok Aspale ketika Aspale nggak kelihatan dan ini elevasinya juga lumayan cukup tinggi ya mungkin agak seduk-seduk gitu ya nah ini baik, nah kita belok lagi arah balik ya nah ini adalah salah satu CC JLLT Jalan Lingkar Luar Timur Ke Bengcoe Nantinya jalan ini juga akan menghubungkan Dari sisi Perak sampai Duanda Bayangkan ya Dari Perak sampai Duanda Jauh sekali Dan ini jalan ini bisa Banyak Tentangannya Kayak benteng Takeshi Kalau mau lomba gitu Ada rintang-rintangannya Harus kita lewati Seperti ini Ada mbaknya yang Ngelamun Uy jorek kok jaman ku bien Hucok kayak jaman ku Waktu muda dulu mungkin Tuh ada yang bus up Ada sit up Ada sat up Dan lain-lain Kurang lebih seperti ini Di LLT Jangan lupa saksikan terus Update lanjutnya hanya di Marco Family Jalan-jalan ini